. Dewan Pimpinan Pusat Pencinta Tanah Air Indonesia, DPP Petanesia, melakukan penandatanganan MOU, kerjasama dengan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Republik Indonesia. Pada Jumat 3 Februari 2023, bertempat di kantor DPP Petanesia, Jalan Diponegoro No. 20, Kota Pekalongan. Adapun kegiatan ini terdiri dari silaturahim KPPU RI bersama DPP Petanesia. Dilanjutkan penandatanganan MOU kerjasama, sebagai ikhtiar kolaborasi guna memegang teguh prinsip persatuan, dan menjalin hubungan yang semakin erat antar lembaga. Dalam kegiatan penandatanganan kerjasama ini, DPP Petanesia menyambut baik adanya kerjasama, antara KPPU RI dengan Petanesia. Alhamdulillah ada satu kesepakatan kita tuangkan dalam MOU, kerjasama antara Petanesia dan KPPU RI, sifatnya siar gitas dan tentunya kita Petanesia selalu mendukung lembaga negara. Karena sesuai yang menjadi visi misi Petanesia, harus mendukung pemerintah, TNI, Polri atau lembaga negara, Tuturbung Eko Priyono, Ketua Umum DPP Petanesia. Ketua KPPU RI, Dr. M. Afif Hasbullah, SH, M. HUM, juga berharap dengan adanya penandatanganan kesepakatan bersama ini, dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga kita harapkan kedepannya ini nanti sesuai juga tujuan daripada Petanesia, khususnya terkait dengan menjaga ideologi Pancasila, merawat NKRI dalam hal menjaga demokrasi ekonomi, agar sesuai dengan Pancasila. Ekonomi kita betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat banyak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu tujuannya. Ujar Arief kepada awak media Petanesia. Melalui penandatanganan kerjasama antar lembaga KPPU RI, dengan pencinta tanah air Indonesia ini, tentunya akan memperkuat sinergi untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, dan ikut serta dalam berkontribusi dalam pengawasan persaingan usaha. Pada malam hari ini, yakni penandatanganan MOU antara KPPU dengan Petanesia, kita harapkan kedepannya ada kerjasama sinergis antara KPPU dengan Petanesia dalam hal advokasi persaingan usaha, maupun juga pengawasan penitraan UMKM, maupun juga tentu saja sosialisasi terkait dengan fungsi dan peran KPPU di Petanesia, maupun dengan organisasi mitra daripada Petanesia itu sendiri. Sehingga kita harapkan kedepannya, ini nanti sesuai juga dengan tujuan daripada Petanesia, khususnya terkait dengan menjaga ideologi Pancasila, merawat NKRI dalam hal tentunya dengan KPPU ini adalah untuk menjaga demokrasi ekonomi agar supaya sesuai dengan Pancasila, ekonomi kita memang betul-betul untuk kesejahteraan masyarakatnya, keadilan sosial, tapi seluruh Indonesia. Seperti itu tujuannya. Pada malam hari ini kerjasama sinergitas bersama KPPU RI, tentu tak menjadi suatu kebahagiaan pada malam hari ini. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Petanesia, dan semoga terjalin secara baik, sinergitas untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Petanesia dan KPPU RI. Sifatnya sinensitas Dan tentunya kita selalu mendukung Kelembagaan negara Karena Apa yang diajarkan Sesuai dengan apa yang Dikusi misi, mendukung Denny poli Kelembagaan negara, termasuk pada malam hari ini Kerjasama Sinensitas terhadap KPURI Tentunya ini menjadi satu Kebahagiaan dari kita pada malam hari ini Terima kasih atas Kepercayaan yang diberikan oleh KPURI ke Petanesia Semoga Tersaling secara baik Sinensitas untuk kemajuan bangsa Sampai jumpa